Intro Pemirsa berbagai permasalahan Pembangunan masih terus digumuli oleh Pemerintah Kabupaten Pegundungan Arfad Hal ini terbukti dari pemaparan perkembangan Pembangunan oleh Bupati Pegav Yosia Saroi Di hadapan Direktoral Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, beserta Pemerintah Provinsi Papua Barat di Anggi Dalam rangka mengevaluasi Perkembangan DOB Kabupaten Pegav Sejak dimegarkan pada tahun 2012, maka tim evaluasi Daerah Otonomi baru dari Direkturat Penataan Daerah Otonomi Khusus Dan DPOD Di Cen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Berkunjung ke Kabupaten Pegav Sekaligus melakukan pertemuan Bersama Pemerintah Kabupaten Pegav Guna mendengar langsung perkembangan Pemerintahan dan pembangunan Di Kabupaten Pegundungan Arfad Sejak dimegarkan Kunjungan tim DOB dari Kemendagri Dipimpin oleh Kasubdit Penataan Daerah Wilayat 2 Direkturat Penataan Daerah Otsus dan DPOD Direkturat Jenderal Otonomi Daerah Nur Bowo Edy Dalam pertemuan bersama yang turut Dihadiri Staf Alikubert Nur Papua Barat Bidang Pemerintahan Robert Trumbekwan yang didampingi Biro Pemerintahan Setda Papua Barat Beserta para pimpinan SKPD Dilingkup PMK Pegav Bupati Yosya Saroy menyampaikan Sejak kepimpinannya bersama Wakil Bupati Marinus Mandacan Keduanya telah melakukan pengisian Jabatan Eselon 3 Dengan dilantiknya sejumlah pejabat Termasuk penunjukan pelaksana tugas Para pejabat Eselon 2 Sebagai pimpinan SKPD Selain itu Jabatan Sekda juga masih pelaksana tugas Sehingga seluruh pejabat Eselon Di Kabupaten Pegav Masih berstatus pelaksana tugas Karena semua pejabat Eselon 2 Terlebih dahulu akan mengikuti Proses pelelangan Dan jika lolos Barulah dilantik secara resmi Jabatan Eselon 3 A, 3B Itu sudah kita mengisi Dan Kita tunggu gini yang kedua Kita akan mengisi juga Jabatan Eselon 4 Itu kita siap untuk mengisi Kita menyesuaikan Tidangan nomor 1 Dari pusat Kita akan menyesuaikan di daerah Pasar Gendang 23 Dan PP yang terbaru Kita akan mengisi Dalam perkembangannya Kabupaten Pegav Masih sangat terisolir Hal ini karena dari 166 kampung di Kabupaten Pegav Belum semuanya terhubung Dengan akses jalan Sedangkan pada 10 distrik Sudah terhubung dengan jalan Untuk itu Bupati Yosia Saroi Mengaku masih ada warganya Yang terisolir Karena tinggal di balik gunung Dan lemba Yang lokasinya masih Sangat sulit untuk dijangkau Sementara anggaran yang dialokasikan Untuk membuka sejumlah akses jalan Masih minim Apalagi tahun angkaran 2017 APBD Kabupaten Pegav Menurun dibanding Tahun 2016 lalu Namun lambat laun Sejumlah ruas Jalan Trans Papua Barat Di Kabupaten Pegav Sudah dilakukan pengaspalan Dengan bantuan Pemprov Papua Barat Dan juga dana APBN Yang menjadi hambatan selama ini Pada jalan Trans Papua Barat Yang menghubungkan Kabupaten Menokwari Dengan Pegav Adalah saat curah hujan tinggi Maka sering terjadi longsor Yang menyebabkan sejumlah ruas Jalan tertutup oleh material longsor Sehingga mengakibatkan akses jalan terputus Sebagian besar sudah Ada beberapa yang ada Di balik gunung Di lembah Di bantalan Sungai atau kali Yang kita tidak Ya belum Menyangka mereka Jadi Sampai dengan saat ini Mereka masih Sehat solit Ya Karena kita terkendala Kita punya APBD Di Kabupaten Pegav Menarapak ini Sekitar Ya Tahun yang lalu Itu 778 Milihan sekian Tahun ini Dikurangi karena Dau Dari Ya Pusat Dipotong Karena Ya Akhirnya yang pengaruhkan Pinyak periode Sudah sedikit Terus dipotong lagi Tahun ini kita turun Ya kita minus Karena pengaruh Dari pengaturan daun Di pusat Ya Dengan kesencangan yang ada Telah membuat Sejumlah pembangunan Di Kabupaten Pegav Terhambat Sehingga Bupati berharap Ada perhatian Dari Pemprov Papua Barat Dan juga Pemerintah pusat Dalam membantu mempercepat Pembangunan di Kabupaten Pegav Mengalui anggaran Sehingga harapan Dari Pemkap Pegav Dalam memajukan Sektor pendidikan Dan kesehatan Dapat tercapai Dan masyarakatnya pun Sejahtera Dari Pegunuhan Arfak Yusuf Tandi Mengabarkan